Tak hanya di daerah, akibat kemarau panjang, pasokan air di wilayah Jakarta pun kritis. Debit air sungai yang berkurang membuat operator pengelola air pun sulit penuhi kebutuhan warga. Pam Leona Seljaya atau Palija mengakui pasokan air bersih untuk kawasan Jakarta semakin sulit. Ini disebabkan minimia debit air di sungai-sungai di Jakarta. Wilayah terdampak kekeringan mayoritas berada di Jakarta Barat untuk wilayah Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Kalideres. Palija memiliki satu instalasi pengelolaan air di Jakarta Barat, yaitu Water Treatment Plants atau WTP Taman Kota. Namun sejak Juli lalu, instalasi ini beberapa kali berhenti beroperasi karena surutnya air di Cengkareng Daining atau sungai pesangerahan. Padahal untuk wilayah Jakarta Barat, Palija harus melayani 12.000 pelanggan. Jadi sehingga yang kami lakukan adalah mengirimkan truk tangki, jadi kami bagi-bagilah ya, karena di beberapa wilayah-wilayah itu ada beberapa wilayah bahkan kami berikan tandon, plastik tandon gitu ya, semacam plastik tower gitu, untuk kami supply dengan truk tangki kami. Kebutuhan air bersih di Jakarta mencapai 26.100 liter per detik. Namun, dua operator pengelola air Palija dan Aitra hanya dapat menyalurkan 17.000 liter air per detik. Sekitar 9.000 liter pasokan air untuk wilayah Jakarta tak terpenuhi akibat kebaru panjang. Afian Safil dan Iburba melaporkan untuk NET. Terima kasih.